Kami perbarui informasi Anda langsung dari tempat kejadian kecelakaan bersama jurnalis Kompas TV, Ninda Destiani. Ninda, adakah informasi terkini terkait dengan upaya pemindahan gerbong hingga siang ini, Ninda? Ya, selamat siang. Nani saat ini masih dilakukan evakuasi terkait kereta api, jalur, dan juga penumpang ataupun yang terlibat di kecelakaan. Dan kita akan tanyakan langsung terkait bagaimana korban update-nya langsung kepada Bapak Marantika, selaku Kepala Kantor Sar Bandung. Selamat siang, Pak. Pak, boleh diceritakan seperti apa evakuasi korban dari kecelakaan kereta api pagi ini? Terima kasih. Jadi kami informasikan untuk kita semua di sini, jadi tim SAR dari Basarnas, Kantor Sar Bandung, maupun unsur potensi SAR gabungan pagi hari ini sudah melaksanakan evakuasi. Kami sudah berupaya keras untuk sebisa mungkin mengevakuasi korban yang terjepit maupun yang terjebak di dalam gerbong dengan cepat, tepat, dan efektif ya. Saat ini dapat kami informasikan, tim sudah kami bagi dua, posko ada dua. Yang pertama posko kita yang di sini adalah posko evakuasi, dan yang satu lagi ada posko di Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka untuk medisnya. Nah, di saat ini ada tim SAR gabungan, baik itu dari Basarnas, TNI, Rimob, ya TNI. Ini sedang mengupayakan ada dua korban yang masih terjebak di dalam. Kita lihat itu tadi ada gerbong yang terguling, nah di situ masih ada satu korban lagi. Dan gerbong yang sebelah timur ini ada satu korban yang terjepit di antara gerbong. Kami akan mengusulkan, mengupayakan untuk dua metode. Yang pertama, kalau memang gerbongnya bisa kita tarik atau kita angkat. Kalau memang ini dirasakan lama dan sulit, maka akan kami upayakan dengan badan gerbong ini akan kita potong. Pak, terkait korban ini sebetulnya ada berapa sih jumlahnya? Kemudian kan sebagian sudah dilahirkan ke RSUD. Kemudian saat ini tadi sampaikan bahwa masih ada korban yang terjepit di kereta. Apakah ada kendala, kemungkinan seperti apa evakuasinya? Kalau bicara jumlah nanti akan disampaikan oleh mungkin teman-teman dari pihak PTKI, jumlah fixnya. Karena itu pasti akan sesuai dengan manifest atau tidaknya, nanti akan disampaikan oleh PTKI. Namun yang dua korban yang akan kita evakuasi ini masih tersisa dua orang korban. Harapan kami tidak ada lagi korban-korban lainnya yang ada di gerbong ini. Nanti akan kami sampaikan. Sampai saat ini pastikan apakah korban masih selamat kah? Seperti apa Pak? Nanti kami akan sampaikan saat ini izinkan kami, doakan kami untuk bisa menyelesaikan tugas dengan baik sehingga meminimalisir jumlah korban meninggal dunia. Terima kasih. Sekali lagi Pak, jadi temuan Basarnas ada berapa korban yang terjebak nih? Yang sudah kita evakuasi tadi sudah kami sampaikan ke posko Sargabungan. Mungkin teman-teman bisa melihat langsung ya tugas Basarnas secepat mungkin untuk mengevakuasi jumlahnya. Jumlahnya nanti akan ada di posko. Terima kasih. Ya Pak terakhir, yang selamat dan yang meninggal itu berapa sudah ada? Ada di posko nanti. Terima kasih kalau gitu. Terima kasih Bapak Marantika, selamat bertugas kembali. Juga kami sampaikan semoga evakuasi ini juga berjalan lancar. Namun informasi yang kami dapatkan bahwasannya masih ada penumpang ataupun korban yang terlibat kecelakaan ini masih ada dalam kereta. Dan saat ini informasinya masih dilakukan evakuasi dan kemudian nantinya jika sudah dilakukan akan dilarikan langsung ke RSUD Cicalengka. Demikian sementara, Gwadis. Baik, terima kasih Ninda Destiani. Hingga kini ada dua korban yang masih diupayakan untuk dievakuasi dari rangkaian kereta. Terima kasih Ninda.